Baik Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat nakhoi Saya ingin membahas salah satu Tema Dalam buku saya Seven Warners yaitu Sindrom Toxic Success Yang disebut dalam buku saya adalah STS Oke kita akan membahas Dari buku Seven Warners bahwa Sekarang manusia-manusia modern Seringkali mengalami yang namanya Penyakit Sindrom Toxic Success Apa itu Sindrom Toxic Success Teman-teman yang luar biasa Sekarang nih di zaman modern Banyak orang-orang yang Yang semuanya Sudah modern Tapi justru dia tertinggal Oleh apa yang diciptakan Banyak manusia-manusia modern Yang kemudian tertinggal Oleh apa yang diciptakan Manusia modern Dia sudah Memiliki handphone yang paling canggih Yang paling keren Tapi mentalnya Gaya komunikasinya Seringkali seperti Anak bayi bicara Sekarang manusia-manusia modern Bahkan di ruang makan Di tempat ibadah pun Dia lebih sibuk dengan teknologi yang dia ciptakan Dibandingkan dengan Dibandingkan dengan Sesama manusianya Jadi kalau Bapak ibu sekalian Yang ada di rumah Misalkan menyaksikan Putra-putrinya Saudaranya Keluarganya Yang Lebih seru Lebih asik Berdiskusi Dengan mainannya Handphone-nya Dibandingkan dengan keluarganya Itu bagian dari Sindrom Toxic Success Bagian dari manusia Manusia-manusia modern Yang kemudian Akhirnya kita terjebak oleh Hasil ciptaan kita sendiri Dari manusia Banyak orang yang mobilnya Sudah mobil Mahal Mewah Namun mentalnya Masih mental Becah Mentalnya Tertinggal jauh Banyak orang yang Makanan siap saji Makanan yang tercepat Tapi ternyata Mentalnya adalah Mental oncom Jadi Apa yang diciptakan oleh Manusia Teknologi ini Kemudian justru disembah oleh Manusia itu sendiri Jadi manusia-manusia modern Mengalami Keterasingan Keputus asaan Mengalami Kegelisahan Mengalami Kehampaan jiwa Sehingga manusia-manusia modern Mudah sekali terprovokasi Oleh keadaan Oleh lingkungan Bahkan oleh pikirannya sendiri Jadi Tidak ada Orang lain yang Memprovokasi dia pun Manusia-manusia modern Yang rapuh Dia akan Menyerah Oleh dirinya sendiri Itulah Salah satu hal yang Yang Menjadi dasar Bahwa sekarang Negara-negara maju Bahkan negara-negara yang Memiliki Angka Ekonomi Tercepat Terhebat Justru adalah Negara-negara yang Paling banyak Melakukan bunuh diri Ini sesuatu yang Riset yang Sangat mengagetkan Bahwa Negara yang Semuanya serba Canggih Serba muda Teknologi maju Namun ternyata Angka Bunuh dirinya Paling banyak Terjadi di Negara-negara tersebut Sahabat 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 Nakoy Maka Sindrom Toxic Success Adalah sebuah Sindrom Yang dialami Oleh mereka Yang ingin mengejar Sukses Namun tidak Mencapai Kesuksesan Ini ada pertanyaan Saya akan Oke Oke Jadi kalau Kalau di dalam buku ini Dalam buku 7 Warners ini Ada satu istilah Adalah From Zero To Hero Ada juga From Hero To Zero Jadi ada Ada orang Dia Stressnya Atau Sindrom Toxicnya Ketika Tidak punya Apa-apa Pengen punya Apa-apa Jadi ada orang Stressnya Ketika dia Miskin Ketika dia Bukan siapa-siapa Ketika belum Menjabat Ketika belum Dihargai Ketika belum Dicintai Ketika belum Dianggap Dari Zero To Hero Jadi Seseorang Jadi Jadi orang Yang Sangat Dilantikan Atau Jadi seseorang Jadi Dari Proses Zero Di Hero Banyak Orang Mengalami Sindrom Toxic Success Tapi ada Juga Dewasa Ini Sahabat Sahabat Nakoy Ada Orang Yang Sudah Di Puncak Sukses Dari Hero Di Atas Puncak Sukses Kemudian Dia Takut Jatuh Ke Zero Lagi Dia Juga Mengalami Sindrom Toxic Success Dari Kedenaran Yang Begitu Memukau Dari Jabatan Yang Begitu Memajakan Dari Tepuk Tangan Dari Harta Dari Semua Ini Gimana Di Atas Puncak Sukses Kemudian Dia Harus Turun Kembali From Hero To Zero Jadi Ada From Zero To Hero From Hero To Zero Nah Siklus Ini Siklus Ini Ternyata Dialami Oleh Manusia Setiap Orang Termasuk Saya Termasuk Anda Mengalami From Zero To Hero Dari Fisik Intelektual Spiritual Ya Materi Dan Sebagainya Kalau Pada Saat Kita Di Atas Puncak Di Atas Puncak Semua Hanya Ada Satu Kakak Hanya Ada Satu Kakak Apa Itu Turun Jadi Hanya Turun Kembali Jadi T U R U Turun Tubuh Yang Tadinya Kekar Tubuh Yang Tadinya Sempurna Pelan Pelan Turun Kembali Kita Harus Menerima Resiko Alami Sebagai Manusia Usia 60 70 80 Tubuh Mulai Keriput Kita Mulai Turun Seperti Puncak Gunung Tadi From Hero To Zero Ada Orang Sudah Di Atas Puncak Sukses Sebagai Direktur Sebagai Boss Maka Dia Harus Turun Pensiun Misalkan Ada Orang Yang Begitu Terkenal Populer Dan Begitu Luar Biasa Bahkan Mungkin Dia Satu Satunya Artis Yang Termahal Terkenal Tersemuanya Maka Dia Harus Mengalami Siklus Dari Hero Zero Dia Harus Satu Kata Turun Turun Nah Sahabat Sahabat Nakoy Teman Teman Ingrid Oleh Karena Itulah Maka Kita Mesti Mempersiapkan Dengan Seven Awareness Agar Kemudian Kita Tidak Stres Dari Zero To Hero Dan Kita Juga Tidak Stres Dari Hero To Zero Agar Kita Tidak Stres Dari Hero To Zero Dari Zero To Hero Dan Juga Dari Hero Zero Karena Dalam Seven Awareness Ada Ada Tujuh Kunci Jadi Kunci Nomor Satu Awareness Of Thinking Jadi Untuk Mencapai Mengaiki Tangga Dari Dari Zero To Hero Ini adalah Prosesnya Adalah Awareness Of Thinking Awareness Of Silence Awareness Of Success Tiga Tangga Itu Tapi Ketika Kita Akan Turun Dari Tangga Maka Kita Harus Mersiapkan Sisi Yang Lainnya Adalah Awareness Of Soul Awareness Of Wisdom Awareness Of Vision Dan Ujungilah Awareness Of Surrender Ilmu Ikhlas Nah Ketika Seseorang Itu Berhasil Melewati Itu Semua Maka Dia Akan Terhindar Dari Sindrom Toxic Success Sebuah Sindrom Yang Dialami Oleh Mereka Yang Mengejar Sukses Namun Justru Terkena Penyakit Sindrom Toxic Success Yang Mereka Ingin Bahagia Namun Belum Menemukan Kebahagiaan Yang In Mereka Kaya Namun Justru Kita Mengejar Bayang Bayang Kekayaan Sendiri Di Masyarakat Modern Termasuk Di Jakarta Di Kota Kota Besar Indonesia Seringkali Orang Sibuk Dengan Semua Yang Dia Kejar Sehingga Kemudian Dia Lupa Bahwa Yang Namanya Sindrom Toxic Success Sebuah Sindrom Yang Dimiliki Yang Dialami Oleh Banyak Orang Tadi Di Dalam Sahabat Sahabat Yang Salah Satu Ciri Dari Sindrom Toxic Success Adalah Yang Namanya Polipasia Polipasia Artinya Kita Mengerjakan Banyak Tugas Waktu Yang Sama Akhir Sering Lupa Polipasia Ada Juga Namanya Up And Down Up And Down Itu Bagian Dari Sindrom Toxic Success Sahabat Sahabat Yang Kuran Maka Teman Teman Yang Luar Biasa Sahabat Sahabat Yang Luar Biasa Maka Mulailah Kita Mulai Perhatikan Bangunan Tadi Mulai From Zero To Hero Ada Tiga Langkah Thinking Silent And Success Tapi From Hero To Zero Soul Wisdom Vision And Surrender Sebenilah Buku Seven Warners From Good To Glory Dari Baik Menjadi Luar Biasa Teman-teman Ingrid Terima Kasih Sampai Ketemu Di Sesi Berikutnya Kita akan Bahas Lagi Di Transhuman Di Sesi Kedua Setelah Kedua 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 Kedua